Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kali ini teman-teman aku memasak ayam geprek Nah untuk ayam gepreknya Disini aku menggunakan ayam potong Ini sebanyak 6 oz setengah Ya teman-teman ini udah aku potong-potong Seperti ini Untuk ukurannya terserah teman-teman aja Mau seberapa besar Kemudian ini aku udah tusuk-tusuk Pakai garpu ya teman-teman Supaya nanti kalau digambuhin dia itu meresap Dan disini aku juga menggunakan tempe Ini tempenya sebanyak 2.000 Dan disini ada terong Terong warna ungu ya Terong biru Ini sebanyak 2.000 rupiah juga Dan disini ada timun 1.000 rupiah ya teman-teman Ini untuk alapannya Kemudian untuk Ayam gepreknya disini aku menggunakan Tepung terigu Ini aku pakai 1 oz setengah Kemudian disini ada kunyit bubuk Ketumbar bubuk Merica bubuk Dan juga roi kokaldu ayam Nah jadi bahannya ini aja teman-teman Kita tambahkan gula dan juga garam Oke langkah pertama Kita akan Lumurin ayamnya terlebih dahulu pakai garam Seperti ini Kemudian kita tambahkan Sedikit panit Dan juga ketumbar Supaya dia ini gak Hamis ya teman-teman Kita tambahkan Kaldu ayam semutih Dan gula pasir 1 sendok teh Nah ini kita aduk Raduk rata dulu Terima kasih telah menonton! Nah ini akan kita diamkan selama 10 menit ya teman-teman Nah sambil menunggu kita akan goreng terlebih dahulu Tempe dan juga terangnya Nah disini tepung kerigunya udah kita siapkan Kita tambahkan Roiko kaldu ayam 1 sendok makan Atau setengah bungkus ya teman-teman Setengah bungkus kecil ini Ini 1 bungkus isinya 2 sendok makan ya Kita tambahkan sedikit garam 1 sendok teh gula pasir Kemudian kita tambahkan bubuk kunyit ya Supaya warnanya itu kuning Gak pucat ya teman-teman Dan kita tambahkan sedikit merica Nah ini kita pakai air ya teman-teman Kita aduk rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 subscribe like like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati